Terima kasih Anda sudah menonton video ini dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Saya lebih memilih dipanggil Gus ketimbang Kiai. Lalu, apa jawaban Gus, Dur? Saya sih lebih senang dipanggil Gus. Sebutan Kiai terlalu berat buat saya. Kiai itu kan harus kuatirakat. Makan sedikit, tidur sedikit, ngomongnya juga sedikit. Nggak kuat, saya. Enakan jadi Gus saja. Dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur, dikit-dikit ngomong, ucap Gus, Dur. Di kalangan masyarakat pesantren, gelar Kiai pada mulanya disematkan kepada sesiapa yang diakui keunggulan ilmunya dan diakini kematangan ruhaninya, serta mengasuh pondok pesantren. Bahkan pada tahun 1930-an, pernah diadakan bahasul Masail di antara para ulama Indonesia yang bermukum di Makkah pada waktu itu. Pokok bahasanya, bolehkah memanggil atau memanggil gelar Kiai kepada orang yang tidak berhak? Jawabannya, tidak boleh. Tapi penetapan hasil bahasul Masail di Makkah itu tidak lama pengaruhnya. Makin lama, kriteria kekiaian cenderung makin longgar. Misal, di kampung-kampung, orang yang dituakan asal sudah bisa memimpin tahlil, dipanggillah ia Kiai. Semua mubaleh, dipanggil Kiai. Tak peduli kalaupun profesi utamanya yang asli adalah penyanyi atau pelawak. Dalam jamiah naldatul ulama, orang yang walaupun bukan ahli agama, tapi bisa menjabat ketuatan Vidya dalam waktu cukup lama, bisa lantas dipanggil Kiai. Tak heran jika sering dijumpai mantan ketuatan Vidya di berbagai tingkatan yang sesudah habis masa baktinya, kemudian masuk jajaran suriah, bahkan menjadi rois. Ya, disebut dengan panggilan Kiai memang menyenangkan. Walaupun dirimu sendiri menyadari belum makomu. Apalagi kalau kemudian orang-orang berebut menciumit tanganmu bolak-balik. Hanya yang sungguh-sungguh orang baik saja yang merasa jengah karenanya. Barangkali hanya satu orang yang walaupun sudah menjadi ketuatan Vidya PBNU, sekaligus pengurus MUI Pusat, tapi justru sakit hati kalau dipanggil dengan embel-embel Kiai, yaitu Pak Selamat, atau Dr. Andes Haji Selamat Effendi Yusuf. Adapun yang sekedar enggan saja, tapi tidak sampai sakit hati juga ada, yakni Gus Dur. Menurut Gus Mus, panggilan Gus itu aslinya diperuntukkan bagi putra Kiai, yang belum pantas disebut Kiai. Tapi Gus Dur, yang sudah jauh melebihi batas kepantasan pun, tetap saja dipanggil dengan Gus. Dalam tiutan Gus Mus, pada 25 Agustus 2013, melalui akun at Gus Mus Gus Mu, menyiarkan serangkaian tweet menarik. Sering kita tidak bisa membedakan sesuatu yang berbeda, dan tidak jarang kita membedakan sesuatu yang sebenarnya sama. Demikian Gus Mus membuka tweetnya. Kemudian Gus Mus memberikan contoh-contoh. Ustadz dan Dai tidak sama. Malah, Ustadz dengan guru itu semakna. Ustadz dan Kiai itu berbeda, sebagaimana Kiai dan ulama itu tidak sama. Dan seterusnya. Dalam berbagai kesempatan, Gus Mus juga kerap membeberkan hasil penelitian beliau, menyangkut kategorisasi Kiai. Ada Kiai rekomendasi masyarakat, seperti Kiai Maimun Suger. Ada Kiai rekomendasi pemerintah, yaitu MUI. Beliau memerinci, ada Kiai rekomendasi media masa, contohnya saya sendiri. Ada Kiai dukungan dunia maya. Ada Kiai artis. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.